Julius Robert Oppenheimer juga dikenal sebagai Prometheus dari Amerika Serikat yang diberi gelar Bapak Tom Atom. Ia berhasil menciptakan senjata, membangun peradaban, bahkan menciptakan dunia baru. Tetapi akhirnya merasa takut dengan ciptaannya sendiri. Perjalanan Oppenheimer sebagai seorang ilmuwan penuh dengan tantangan dan lika-liku. Prestasinya sebagai pencipta Bapak Tom sangat kontradiktif. Di satu sisi, ia bisa menciptakan sesuatu yang dimiliki dampak besar bagi negara dan dunia. Tetapi di sisi lain, Bapak Tom yang dia ciptakan merupakan senjata pemustang masal yang menyebabkan banyak nyawa hilang. Lahir di New York pada 22 April 1904, orang tuanya adalah imigran Jerman yang sukses dalam perdagangan tekstil. Sejak kecil, ia telah menunjukkan minatnya pada filosofi dan sains. Setelah meraih gelar dari Harvard University, ia melanjutkan pendidikan prasarjana di Universitas of Cambridge. Melakukan riset di Cannabis Laboratorium yang dipimpin oleh Lord Ernest. Laboratorium fisika yang terkenal dalam penelitian sukur. Pada tahun 1927, dibawah pimpinan Max Born, seorang fisikawan yang berkontribusi pada ilmu mekanika waktu. Oppenheimer meraih gelar PhD dari Universitas of Goettingen. Kemudian pada tahun 1942, Oppenheimer diminta untuk memimpin tim fisikawan Amerika dan Inggris di Manhattan Project. Di tim tersebut, mereka mencari cara untuk memamatkan energi nuklir untuk tujuan militer, termasuk menciptakan bom atom. Upaya mereka berhasil dan uji ledakan bom atom pertama di dunia dilaksanakan pada 16 Juli 1945 di Gurun Jornada del Muerto. Ledakan bom itu setara dengan 21 kiloton PNC dan getarannya terasa hingga sejauh 160 km. Salah satu bom atom, hasil karyawan, digunakan untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada tahun 1945. Meski Oppenheimer berperan dalam pengembangan bom atom, setelah perang terakhir, pandangannya tentang senjata nuklir berubah. Ia menyadari potensi kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh senjata tersebut. Akhirnya, ia menjadi seorang advokat untuk mengendalikan senjata nuklir, yang menempatkannya dalam persilisihan dan pemerintahan Amerika Serikat, yang ingin terus membanggakan senjata nuklir untuk tujuan militer. Terima kasih telah menonton! Subscribe, Like, Comment, dan Share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!